Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri sekaligus mewisuda Hafiz dan Hafizah Al-Quran tingkat SD hingga SMP. Dalam acara tersebut dirinya mengatakan ini merupakan janji dalam masa jabatannya untuk mewisuda sebanyak 10.000 Hafiz dan Hafizah di Kota Jambi. Rabu 6 September 2023, Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri sekaligus mewisuda Hafiz dan Hafizah Al-Quran tingkat SD hingga SMP. di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Acara ini turut juga dihadiri para Volkobimda Kota Jambi. Dalam tahun 2023 ini, wisudawan dan wisudawati berjumlah sebanyak 10.141 Hafiz dan Hafizah Al-Quran, dari hafalan 1 Jus hingga 20 Jus, yang terdiri dari SD sampai SMP negeri maupun swasta di Kota Jambi. Dalam sambutannya, FASA mengatakan program Tafiz Quran ini sudah dilaksanakan pemerintah Kota Jambi sejak tahun 2019. Sebelumnya, FASA sudah menjanjikan sebelum masa jabatannya agar diwisuda sampai 10.000 Hafiz dan Hafizah. Sementara itu, FASA juga menyebutkan bahwa wisudawati tahun ini sangat unik, dikarenakan Tafiz ini bukan merupakan dari SD atau SMP Islam, tapi ini merupakan sekolah umum atau sekolah pemerintah maupun sekolah swasta lainnya. Program ini sudah kami laksanakan semenjak tahun 2019. Dan saya sudah menjanjikan target saya, begitu di akhir masa jabatannya kami, tahun 2023, akan diwisuda 10.000 siswa. Nah, saat ini sudah 10.141. Apa yang unik dari wisuda Hafizah Al-Quran ini? Karena selama ini kita kenal, anak-anak penghakolah Al-Quran itu biasanya di sekolah-sekolah dasar Islam. Sekolah Menengah Pertama Islam atau di Pondok Pesantren, Madrasah, atau Taman Bacaan-bacaan kita. Tetapi ini di sekolah pemerintah sekolah umum. Di SMP pemerintah, di SMP umum, dan sekolah swasta umum lainnya. Bagaimana mereka belajar? Kami pemerintah kereta jambi melalui dinas pendidikan, itu mengalokasikan untuk guru-guru Tafiz. Ada 200 guru Tafiz yang kami sebang ke seluruh sekolah ini. Tugasnya adalah mengajari anak-anak, bukan hanya mengajar baca tulis, tetapi menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Pemerintah Kota Jambi juga telah mengalokasikan melalui dinas pendidikan, untuk honor para guru-guru Tafiz. Ada 200 guru Tafiz yang disebar ke seluruh sekolah, yang bertujuan untuk mengajar anak-anak dan menghafal Al-Quran. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.